Intro Gue gak tau, mungkin dia adalah orang yang lagi-lagi kecemplung ya kan? Biasakan gitu, kecemplung. Karena dia ini sebenernya atlet. Iya. Kemarin dia cerita. Cita-cita lo emang jadi atlet? Sebenernya bukan cita-cita ya. Cita-cita banyak banget dulu, Pak. Apa cita-cita lo awal dulu? Iya, yang penting ngasilin duit lah. Oh, iya, iya, iya. Iya kan gitu, iya kan? Dulu tuh pingin kerja di NASA dulu. Wah jahat seperti matilan. Bukan NASA! Nama Saloka itu bukan keluarga, nama keluarga itu. Nah ini fun fact, gue tau fun fact-nya. Apa itu? Karena dia syuting dulu, dia sempet, dia kalau lokasi disitu aja. Jadi satu lokasi, jadi Saloka. Satu lokasi. Itu, dia terkenal gitu. Pokoknya teman-teman, nantikan Tepok Bulu 2. Iya. Arya Saloka, Alhamdulillah dia mau untuk terlibat dan juga meramaikan di Tepok Bulu 2. Yeay! Oke lah Arya. Tribute to Istora ya. Iya. Pinsen dan gesta, sejak masa remaja. Sejak komat bersama, 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 bersama. Sekarang menyapa. Ini dia yang berbeda. Hah! Bersama kali akan selesai. Ini dia yang berbeda. Pura-pura. Pura-pura. Larut-larut dulu. Pura-pura sempurna. Bro, gara-gara Arief Brata kemarin gue jadi viral. Apaan? Nggak, gue belum posting sih. Nanti gue bikin video. Gue jadi viral tuh gimana sih? Eh, gue jadi bikin TikTok. Nggak ngerti nih orang nih. Nggak ngerti hukum TikTok dia. Gue mau posting TikTok. Bro, ini siapa yang mau menghuni setelah ini? Wah, sialan ini orang nih. Kenapa? Kemarin gue pertama kalinya ketemu sama dia. Dia main butang, jago dia. Iya. Gue sih kalau lawan dia, gue nyerah gue. Tapi emang dia, gue pertama-tama kayak, ah kayaknya bisa main doang gitu. Gue underestimate pertamanya. Oh iya? Ah, ini ganteng doang nih gue pikir. Iya, mau liat tampang doang ya? Iya. Ternyata udah ganteng, jago main butangkis, kontole gede. Emang lu liat kontole bro? Gue liat jendolannya kan? Gue perhatiin, wah ini. Anjing ngapain liat jendolannya? Anjing. Undangnya kalau gini kita gede-gedean setelah sini. Gue tiga kalau mau. Gue sih pasti kalah ya. Siapa sih bro? Nih. Wah gila. Bokeh. Kacau Arya Wiguna guys. Ami Tuhan. Tapi cakep nih orang nih emang nih. Cakep-cakep. Cakepan aslinya guys, beneran deh. Halo, halo mas Arya. Beneran, cakepan aslinya. Tapi di sinetron juga dia cakep banget. Engga tapi ibu-ibu tuh kalau nonton dia. Ibu-ibu? Iya. Parah beneran. Emak gue aja nonton sinetron bro. Arya thank you udah datang kesini. Thank you udah diundang. Sampai dulu gue sempet DM-in dia. Jadi ada yang kirim DM ke gue. Mas Arya ini mas Arya Saloka sering nonton Vindes katanya gitu. Hah? Serius? Iya, iya. Sumpah. Iya beneran. Awal-awal kalian buat Youtube dulu kan live itu tuh. Oh iya iya. Pandemi. Iya kan sama NZ. Iya iya iya. Oh lu mah emang suka sama CC-nya doang lo. Ih kok tau. Dan dia gak pernah datang ke Tunisio. Pernah. Oh pernah tapi main promo film. Oh promo film. Menunggu pagi yang pertama. Yang sebelumnya pernah naik bus. Nah ini lucu nih ceritanya nih. Hah? Naik bus? Iya lucu nih ceritanya nih. Kenapa? Ketawa ya. Itu kita ada penonton kok. Ada Pita lagi. Dia ngefans banget kamar itu ya. Pita sakar kita tuh ngefans banget dia. Gimana gimana naik bus? Mas aku ngaceng banget sama Arya. Dulu. Dulu. Dulu pertama kali pas promo naik bus. Jadi yang dateng itu. Gua. Om Tio. Ada yang di naik bus jadi pasangan gua. Namanya Rachel baru. Main baru. Nah. Sama Darius. Harusnya. Oh iya. Cuman Darius tiba-tiba gak bisa dateng. Gua gak tau lah ya mungkin. Pembahasan bahannya itu lebih banyak nanya ke Darius. Sebagai produser ya. Hmm. Jadi kita udah disana. Tiba-tiba last minute Darius gak bisa dateng. Terus tiba-tiba kita gak jadi naik. Hah? Gua, gua gak tau. Beneran, beneran, beneran. Serius? Beneran. Itu udah produsernya dulu tuh. Nice show tuh. Belom dia, belom dia kayaknya. Apa? Belom ya? Nah terus. Gua inget banget kan ada om Tio juga kan. Sampai waktu pas akhirnya gak jadi om Tio sempet ngomong gini. Lu kasih tau aja sama si Desta, sama si Vincent. Ada gua, ada gua. Mereka kenal gua kok. Gua udah sampe si ini masa gua gak. Masa gua gak masuk. Terus akhirnya tetep gak naik? Gak naik pak. Berarti gak ngaruh sosok kenal sama kita ya. Sumpah. Dibantalin sama produsernya. Bangke banget. Coba. Tapi kan ada Arius gak hadir kan. Bukan karena. Gua gak tau lah. Itu lupa gue. Itu mah urusan produsernya. Iya, iya, iya. Itu biar ntar si Fikri ngomong-ngomongnya terdahulu-terdahulunya. Tapi nama Arya Soloka itu. Ya lu gak bisa dipungkiri. Lu besar banget itu di sinetron Ikatan Cinta ya. Iya betul. Itu yang membuat nama Arya Soloka waduh. Tapi dulu temen-temen gua, temen-temen persinetron banyak bilang. Si Arya tuh memang meledak banget di Katakan Cinta kan lu. Ikatan Cinta. Apa? Katakan Cinta lu. Bukan gua sih. Oh lu H2C ya. H2C. Gak maksudnya di Ikatan Cinta tuh emang yang meledakkan nama dia kan? Iya. Tadinya lu banyak dapet peran tapi memang belum sebesar sekarang ya? Belum. Belum, belum, belum. Ya sinetronnya lebih ke bukan perannya ya. Tapi sinetronnya aja mungkin yang atau filmnya yang gak. Bukan yang nomor satu gitu ya. MTV juga lu main kan? MTV main. Iya dulu mukanya berseriuran sering kok. Yuh. Gua tau pertama Ikatan Cinta. Lu mau mulai ini semua? Karena ini apa? Si Heidy adiknya dia kan ikutan. Di Ikatan Cinta kan? Enggak. Dia gak ikutan Ikatan Cinta. Ikutan apa deh? Dia ikutan maraton. Bukan, bukan. Ikutan jadi apa di sinetron? Iya tapi bukan sinetron Ikatan Cinta. Ikatan Cinta Bego. Heidy, lu kenal Heidy gak? Yang mana? Dia apa ya? Heidy ini. Heidy Yunus. Bukan. Bukan. Gapain ngajutin gue. Gapain ngajutin gue. Dia gak ikut Ikatan Cinta lu ngaco lah. Gitu serah. Ya Adel. Lah gimana? Kok marah sih? Jadi gue yang bingung ini. Gapain lu bingung-bingung ini? Kalo bilang enggak ya udah enggak. Enggak, enggak, enggak. Jadi sebenernya gue gak tau. Mungkin dia adalah orang yang lagi-lagi kecemplung ya kan. Biasakan gitu kecemplung. Karena dia ini sebenernya atlet. Iya. Atlet. Kemarin dia cerita. Cita-cita lu emang jadi atlet? Sebenernya bukan cita-cita ya. Cita-cita banyak banget dulu. Apa cita-cita lu awal dulu? Ya yang penting ngasilin duit lah. Oh iya, iya, iya. Ya kan gitu. Dulu tuh pingin kerja di NASA dulu. Wah jenis. Seperti matilan. Bukan NASA! Wah ini kacau banget ini orang nih. Sesuai prediksi gue. Setiap detik ger. Oh Dina, lu suka banget dengan spaceship. Lu gue juga, gue tuh jadi astronot dulu gue. Senang gue. Iya. Sama gue juga. Cuman mungkin karena keuangan orang tua mungkin tidak mampuninya. Jadi menurunkan. Akhirnya memang waktu itu lurus-lurus aja. Stereotipe aja. Oh bokap elektro. Bokap di PLN. Ya udah ngikutin bokap aja. Sampai lu kerja di PLN? Enggak. Tapi kesatrum? Iya kan. Candain orang banget anjing. Terus? Macan nih, kacau nih macan. Dari kecil senang olahraga. Bokap juga olahraga? Bokap olahraga juga. Apa olahraga bokap? Banyak dulu karate. Terus. Gak di braso tuh. Karatan anjing. Kacau banget ini. Makasih, makasih ya. Sama-sama. Tetep ger ya. Iya. Bapak lu tapi karate maksudnya? Karate sama apa ya? Bela dirinya ada beberapa aku termasuk karate. Dulu gue kalo nakal diiket pake sabuk karate bokap dulu. Wah. Beneran, beneran. Gue pernah digantung kepala gue dibawah, kakek gue di atas. Pake itu. Umur berapa lo? Wah masih SD. Udah kuliah loh. Makasih gue nakal. Bakunin nari ke susah pal. Udah berjembut lagi. Lu baru kuliah jemutan gak? Gue dari SD kelas, SMP kelas 1 bro. Lu jemutan kapan? Gue SMP. Gue dari lahir bro. Iya. Katama gue, lu jemutan. Enggak tapi bokap lo keras juga dong. Enggak karena gue guanya bandel. Gak bisa kasih tau aja. Tapi sebenernya bandelnya digantung tuh udah hukumannya ngeri banget loh. Gue tuh ngusilin kakak gue sama adik gue. Sampai nangis gitu-gitu. Bandel lah gue. Dulu bandel. Terus pernah hampir, bukan hampir ya. Pernah sih diiket di poskumbling gitu malam. Tapi diiniin lagi. Buset, berapa lama? Enggak, bentar doang. Bentar doang. Tapi lu mikir gak? Kalau hukuman itu diterapkan ke anak-anak sekarang itu gak bisa ya? Wah gak bisa. Tapi karena itu ya mendidik kita juga sih sebetulnya. Gue tuh dari umur tiga tahun mau empat tahun itu gue ikut kakak gue. Kakak gue yang sepupu yang paling tua tuh sekarang 53 mungkin umurnya ya. Penakan bokap yang nomor dua paling tua lah gitu. Jadi memang... Iya. Bapak kali mana namanya sekarang ya? Bentar lagi 73. Tapi semua diterapkan kayak gitu gak? Maksudnya anak-anaknya digantung semua gak? Enggak sih gue. Ada berapa anak? Tiga. Tiga-tiga digantung kak. Pala di bawah gitu. Gue jujur, gue mendingan dipukul gue daripada digantung pala di bawah. Darah ya darahnya. Bokap gue gak pernah mukul. Oh gak pernah mukul? Gak pernah mukul. Bokap gue tuh gak pernah marah. Begitu pun juga sebenernya gak teriak. Cuman mau dengerin gak? Enggak dia ngambil sabuk, sabuk. Itu kan lebih ngeri gitu. Gue berdarah dingin banget gak pake marah. Soalnya kan sabuk itu kan belom tentutan. Kalo pake tambang oke. Lebihnya gak pake sabuk itu kan rentan jatuh. Kuat lah sabuk. Kuat sabuk karatip. Pas ngambil sabuk, pas gue diikat gue ngeliat wah Hermie ini sabuknya. Waduh ada H nya gede banget. Ada H nya gede banget. Tapi itu mendidik lo jadi apa ya? Apa hasil didikan yang lo? Ya lebih jadi menghargai orang lain sih pastinya. Lebih-lebih mendengarkan juga meskipun tambang juga sih masih. Gue akan coba trakwan itu kan anak-anak gue deh. Jangan. Jangan. Kamu pake sabuk apa emang? Dari sebarang api gue gantung tiga-tiganya gue kipasin. Wah anjing dipanggang. Anak-anak kalo generasi sekarang gak bisa di trakwan. Gak bisa. Karena beda lah setiap generasi beda lah. Benar-benar. Setelah itu karatnya apa lagi bokap lo? Badminton ya. Oh badminton juga? Badminton ya bokap. Bola ya badminton ya. Berarti anaknya tiga cowok semua? Kakak gue cewek paling pertama. Olahragawan juga? Bisa main badminton tapi gak olahragawan. Mukanya kayak lo tapi cewek gitu? Lebih ke ini Eva Arnas. Namanya Iri Siliki. Cewek soalnya. Najis bercanda. Dia Restaloka nama kakaknya Iri Siliki. Iri Siliki. Adanya Uryu Suluku. Beda sama itu gak? Sampai akhirnya lo masuk basket lah. Sampai kayak basket. Basket itu waktu SD. SD. Kalau gak salah angkatan lo ya beda sama kita. Kalau angkatan kita SD suka itu karena NBA lagi ngetop-ngetop. Iya. Kalau lo pasti NBA lagi... Apa kita seangkatan? Enggak kan? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. NBA lagi bagus-bagusnya juga tapi... Kobe. Lagi Kobe. Oh. Lagi Kobe. Alan. Budi Kusuma. Bukan, Alan Budi Kusuma buru tangkis. Alan, Alan Badukun. Alam. Alam. Ah ini kacau juga. Kacau dia nih. Kacau nih Arya Salosa. Saloka. Kembali boas-boas. Yang makanan segitiga ya? Salosa. Oh. Apa itu? Samosa. Samosa. Adek sama kakak lo, eh kakak lo berarti tengah ya? Tengah gue. Adek kakak lo juga ada Salokanya? Enggak ada. Oh berarti ini nama-nama emang buat lo? Nama Saloka itu bukan keluarga. Nah ini fun fact. Gue tau fun factnya. Apa itu? Karena dia syuting dulu. Nah ini. Dia sempet. Dia kalau lokasi disitu aja. Jadi satu lokasi. Jadi Saloka. Satu lokasi. Itu. Dia terkenal gitu. Dia ini. Bintang sinetron yang kalau syuting ya udah lokasinya disitu aja. Iya. Gue tau ya? Iya. Satu lokasi. Satu lokasi. Satu lokasi. Satu lokasi. Temen gue ada namanya mirip-mirip. Mary Salome. Itu satu lobang rame-rame. Astaga. Satu lobang rame-rame. Geli banget nih bercandaan. Najis. Kacau banget anjing. Tapi berarti lo basket semua bokap lo juga berarti main-main. Bokap engga. Bokap engga basket. Eh nanti Saloka itu dari mana jadinya? Saloka itu jadi yang gue tau ya. Nama gue dari depan sampe akhir itu katanya yang gue yang ngasih nama. Nama panjang lo siapa? Arya Saloka Yuda Prawira Surowi Logo. Nah nama keluarga itu Surowi Logo. Oh. Lo ada campuran Arab ya? Ada apa? Armani. Gue bakar kakinya biarin aja. Anjing juga nih orang nih. Lucu dia. Bentar Mak, bentar Mak. Bentar. Gue ngomong kanan kiri gak capek. Lo bisa disini aja. Jadi gue begini. Udah. Lo diem biar gue yang gini-gini. Kayak wasit bulu tangkis. Eh tadi apa dimana ya? Ada Arabnya. Gue gak tau. Bukan ada Arabnya. Beneran. Gue gak tau tapi waktu pas dulu 2013 awal pertama kali gue umroh. Gue pernah mau beli sajadah waktu itu. Turki. Sajadah Turki. Iya. Iya kali ya Sajadah Turki. Gue gak tau pokoknya ada sajadah bagus banget gue mau beli. Kebetulan orang Arab setempat sempet tinggal di Surabaya lama banget. Terus? Nah abis itu dia bilang gue orang Arab. Gue bilang bukan gue orang Indonesia. Enggak tapi lu tuh orang Arab. Enggak gue orang Indonesia. Bokap gue dateng. Digantung. Digantung. Banyak omong lu. Nah dia memang bawa. Bawa syaratnya. Yang itu digantung ke bokap gue. Orang gak kenal main digantung-gantung aja. Dateng terus abis itu bilang apa? Iya bokap gue bilang. Iya memang ada turunan. Tapi bokap gue bilangnya waktu itu gak tau nyelutuknya India atau apalah waktu itu bokap gue. Tapi kalo sila emang ada gak dari? Gue sih gak pernah ngeliat bentukannya ya. Gak pernah tau juga. Gak pernah tau. Bokap lu ada kayak bentukan Arab gak? Enggak. Hidungnya mancing doang. Hidungnya mancing doang. Dia Arab banget dia. Udah mancing doang. Dan kontolnya gede. Iya. Ini. Ayo gimana nih? Ayo gimana nih? Ayo gimana nih? Coba. Vincent ini raja tapi kalo kakaknya kontolnya gede dia bijinya besar. Hahaha. Gue pernah lagi, karena lagi tur tuh. Dia tuh udah pakai color doang. Biji lu gede banget ya sih. Hahaha. Gue sampe kaget serius. Hahaha. Bijinya giant. Jadi kontolnya cuman kayak kutil. Hahaha. Jorok ah. Taman gue malah kutilnya kayak kontol. Aldebaran nih Aldebaran. Jangan macem-macem loh. Halo. Emang ada keluarga Aldebaran? Bukan. Dia kan namanya Aldebaran di ikatan cinta. Oh iya. Itu nama pilot. Film. Dulu dia model. Oh iya. Dia akhirnya jadi pilot. Itu sinetron itu. Lu tau gak sih kalo itu ada orangnya beneran? Gatau gue. Ada Aldebaran tuh model jaman dulu. Supermodelnya Indonesia. Emang iya ya? Iya. Tapi bukan sinetron itu emang dari situ? Engga. Dia ada orangnya bener namanya Aldebaran. Oh iya. Katanya mau dipanggil kesini juga ya? Hahaha. Gue. Dia mah udah tau nih curang nih. Gak jadi. Gak jadi deh. Gak jadi deh. Gak jadi. Gak sudah tau duluan. Make up. Udah makeup gak? Udah makeup. Kasih ongkos. Nanti di barat pak. Ah ngentot lu. Gue tuh waktu pas dihubungin. Lu mau gak ini kita ngobrol-ngobrol di Vindes. Oke gue tuh cuman menunggu. Surprise buat gue. Hahaha. Waduh. Gue nunggu itu. Kalo semakin lu tunggu semakin gak ada. Oh iya. Jadi ada fakta lagi. Menurut review di Google. Ikatan Cinta adalah sinetron terbaik sepanjang masa. Oh iya bro. Iya. Gak ada sombong banget ya. Berapa episode? Kalo sekarang. Sekarang masih jalan ya? Sekarang masih jalan ya? Sekarang masih jalan pak. Gopin. Oh berarti gue denger gosip yang salah dong? Eh terus terus. Gosip apa? So tau banget. So ngerti. Sekarang ya. Sekarang mungkin. Kalo waktu pas kemarin gue kalo gak salah cabutnya 1170an deh gue. Busing. Gila. Lu hampir setiap hari menghabiskan waktu di lokasi buat dia? Iya. Iya. Gue mendapatkan gosip bahwa lu Arya Saloko tidak mau lagi bermain sinetron. Sempet ada kan? Eh Desta. Gue lagi suka-sukanya nonton series. Series apaan sih? Ini loh ada drakor, drama Korea. Hehehe tuh. Eh lu juga suka kan? Iya lah. Iya. Gue rekomenin banget buat lu nih. Lu mungkin belum tau yang ini nih. Lu harus nonton Desta. Tuh. Tapi gue lagi demu-demu nya main game bro. Di handphone gue. Emangnya? Daripada nonton mendingan main game. Lu emang main game emangnya gak ngelag gitu dan gak cepet abis kuota gitu? Ya enggak lah. Gue udah pake kartu yang banyak pilihan kuota toppingnya. Jadi gak bikin boros. Kartu lu udah begitu belum? Hah? Yaaah ngeremehin gue. Kartu gue juga bisa Desta. Kalo gue mau streaming film nih. Bisa sepuasnya. Gak perlu takut. Loh kok sama sih sama kartu gue? Loh. Jangan-jangan kita sama-sama pake. Bayu! Pantesan aja. Soalnya cuma kamu yang bisa nikmatin kuota utuh bergiga-giga dan punya nomor tanpa masa aktif. Nah... Nih Vivi, Vindes semua ya. Yang mau samaan kayak kita nih. Kayak Vincent Desta. Bisa dapetin Bayu ke websitenya. www.byu.id Dan outlet Bayu terdekat. Sama-sama yuk nih ya. Buruan beli Bayu sekarang! Gua mendapatkan gosip bahwa lu Arya Saloko tidak mau lagi bermain sinetron. Sempet ada kan? Itu kan ininya gosipnya. Iya. Gosipnya. Gua kan gosip-gosip. Gua up-upnya. Aslinya kok tau ya? Engga-engga. Tetap kalo misalkan ada waktunya setelah membayar beberapa utang janji sama temen-temen. Kalo memang pas tepat dia jalan. Tapi dia karakternya bagus banget sih. Gua nonton sebetulnya. Itu Arya. Nonton Aldebaran cakep banget. Dia maksudnya simpatik, karismatik gitu. Cirtanya juga bagus ya tentang. Iya tentang cewek sama cowok nih. Taksir-taksiran. Taksir-taksiran gitu. Ya itu standar banget. Apa? Standar banget emang begitu. Jadi akhirnya tuh cewek mau ketabrak mobil nih. Ya. Yang nabrak dia nih. Tukang sayur ya. Itu MFTV ya? Tapi lu nonton ga sih sinetron Ikatan Cinta? Engga. Sama sekali? Engga. Gua tau tapi walaupun ga nonton. Tapi minimal lu pasti pernah denger Arya Saloka, Aldebaran, Ikatan Cinta. Tau. Itu top of mind sinetron lah istilahnya. Iya lah. Rating kan peringkat satu terus tuh. Iya. Rating yang share. Gila sampe. Ngalain ini. Ngalain. Bola. Iya bener-bener. Gua pernah dengerin itu. Ngalain bola. Gila. Bola yang biasa 50 kan. Share rating 50 lah apa. Kalah sama Ikatan Cinta. Luar biasa. Kita share itu pernah hampir 56 kayaknya. Setengah penduduk Indonesia itu. Itu bola waktu sempat kalah padahal itu yang main antar perusahaan tuh Vincent. Siapa yang mau nonton. Gak apa yang ditayangin. 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 Gak ada sponsor. Asuransi. Gak ada main nih. Ada team buildingnya lagi. Aduh. Aduh. Lu kuliah di mana sih? Di Malang. Oh di Malang. Di Malang. Gak kelar tuh. Ngambil apa? Di Umal ya? Universitas Malang. Ulang. Ulang. Eh Malang Universitas apa sih? Universitas Negeri Malang. Gila. Masuk negeri lagi bro. Pintar lagi bro. Udah ganteng. Jago keluarga. Ngepet. Emang boleh semurna itu. Asyik. Kalo kata gue bejir, bejir. Gue sampe gak bahaya tah. Oh iya Malang banget ya gak bahaya tah. Biasiswa. Engga. Tapi negeri. Lu gak. Ya berarti lewat jalur ini. Biar cukai. SPMB dong. SPMB namanya. Apa ya dulu ya namanya jalur. UMPTN. Setelah itu. Jadi. UMPTN. Bukan SMPTN. Dia lu gak sesetahun dia juga tua anjing lu. Kita angkatannya UMPTN. Jadi waktu itu tesnya gara-gara. Kumpulan inilah nyokap gitu. Geng-gengnya pada mau liburan ke Malang. Terus ada sahabat gue dari TK itu. Dia daftar Universitas Negeri Malang. Tapi jurusan DKV. Desain komunikasi di Suwake. Oh oke. Daripada cuma main doang. Nyokap udah ikut daftar sana. Begitu. Pada saat itu gue daftar ini. Sempet daftar stun. Tes pertama kedua masuk gue. Kan ada beberapa tes tuh. Ya udah gue. Cing masuk semua dia. Gue tes di sana. Di UM. Gue yang gak niat ya sebenernya ya. Akhirnya pas pengumuman temen gue yang niat gak masuk. Gue masuk. Selalu begitu ya. Kiritanya begitu pak. Tapi kan gue teknik. Teknik elektro. Oh. Sama mau bokap ya. Lu MPTN ikut lu. Ikut. Ikut. Oh iya. Gak gue isi. Iya. Gue isi. Itu di GBK. Kan gak lu isi. Karena lu di KJ. Eh. Bego. Kalo di GBK mah. Try out namanya. Tolor. Eh UMPTN yang dimana sih? UMPTN di sekolah lain. Oh iya ikut ikut ikut. Itu gak gue isi juga. Gue di sekolah lainnya ada nih. Gue kan di sekolah lain. Udah gue. Sebelah gue pinter banget bro. Ngerja ini cepet banget. Anjing nih orang. Udah. Gue mata gue sampe begini terus. Uw sampe pegal banget mata gue. Gue isi persis banget sama dia. Keliatan gak? Keliatan. Karena kan gue gini tapi dapet tuh. Biasanya dia ngasih kertasnya begini. Naka gue. Enggak. Tapi gue berusaha banget. Akhirnya berhasil gue isi semua. Dengan yes. Tutup. Yes kan dikumpulkan. Iya. Pas tutup. Ini kodenya beda anjing. Iya. Iya emang sebelah kan kiri beda itu. Dan katanya pas lo kelar. Lo pulang juga matanya jadi begini. Masih gini terus. Sampai sekarang ya. Eh. Ini boleh ngerokok? Boleh. Lo ngerokok emang. Enggak jangan. Gue orangnya jijian. Kan jangan ngerokok dia. Oh iya. Oh gila. Balik lagi. Sebelum lo masuk kuliah. Tadi gue penasaran sama basket. Lo segitu seriusnya ternyata. Gue minum ya? Oh iya. Segitu seriusnya sama basket. Masuk klub. Di Jakarta. Di Bali. Oh di Bali. Eh salah salah. Salah. Itu dong. Ke atas. Ke atas. Sama Bego. Tarik, tarik. Anjay. Anjay. Abis OBB lo masuk ntar. Ngapain lo masukin script kesini. Jadi dingin kertasnya. Tolol. Masukin lagi banget. Gila kayak gak disetting banget ya. Udah ada S nya begini. Nih ya. Keren, keren, keren. Bagus, bagus. Cuma gak pakai kertas juga sih Put. Gak bro, gue kalo gak wisuki gue gak mau. Hahaha. Eh eh. Lala. Dia emang ngelawan kulkasnya. Hahaha. Oke lo umur berapa tertarik sama yang namanya basket. Sampai akhirnya lo masuk klub. Eh SD itu belum. Belum klub. SD itu eh. Sekolah. Sekolah. Waktu itu porseni. Kelas berapa ya kelas. Tapi lo udah cinta sama basket tuh. Sebenernya belum cinta-cinta banget. Main aja lah. Waktu itu cuman karena nyibukin diri aja kan. Hmm. Kan kalo sekolah dulu kan. Kalo wakilin sekolah kan. Iya. Itu dapet dispensasi pak. Hahaha. Iya iya bisa bolos-bolos ya. Iya iya. Kan enak tuh jadi gak belajar kan. Iya iya iya. Tapi waktu itu dapet juara tiga. Oh oke. Terus waktu pas SMP. Sebetulnya kelas satu kelas dua gak nerusin. Kenapa sih? Engga nungguin cheers. Oh. Gak elah. Oke. Gak elah. Coffee aja pak. Gak elah. Gak elah. Gak elah. Gak elah. Gak elah. Gak elah. Yalah kopi susu botolan literan begini. Gak elah. Gak elah. Terus 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 ya. Terus SMP itu kelas satu kelas dua. Hmm justru belum main basket. Mainnya bola. Bola lagi. Karena dulu SD juga main bola. Dan lo main bulutangki sih kelas empat SD. Semua olahraga lo bisa dong. Dari umur 4 tahun banget Binton, diajarin bokap. Anjir. Bola lo posisi apa? Bola dulu gue sayap. Sayap? Gue jadi inget kakak seleng waktu itu. Lo main bola sama dia nih. Lagi jaman-jaman dia lagi ngacol lah dulu ya. Kan main sama Prambors waktu itu kan dia. Udah dikumpulin nih. Potlot lawan Prambors. Iya, sudah gitu. Gue ini nanya, nanya otu-otu kan. Lo posisi apa biasanya, apa? Main di mana lo gitu. Main di sayap, ada yang main di depan. Gue kakak gue tanyain, Kak, lo bisa main di mana? Main di deket potlot situ sih. Duran tiga, duran tiga. Duran tiga dia bilang. Duran tiga deket potlot, duran tiga. Dalam waktu gue, kakak seleng bro. Gue mau gimana? Posisi striker, back, kipas. Lo harusnya posisi, jangan main di mana. Kan gue main lain juga nanya yang sama. Main di mana ada yang striker, dia ada di situ. Ya lo salah, lo nanyanya harus ke bim-bim. Mau di mana aja, tuh. Lo main di mana, Bim? Suid. Tapi jawabannya sama, lo main di mana? Sama sama kakak. Tapi sekarang udah ini dia. Oke, dari umur empat tahun, pokoknya lo selalu olahraga, 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 olahraga. Tapi lu serius banget di basket. Serius banget waktu itu di basket semenjak SMP. Justru kelas 3 SMP. Jadi waktu pas basket itu temen yang memang kan udah tim dari kelas 1 SMP. Ngajakin kekurangan pemain kan. Kan udah pada lulus tuh yang diangkatan gue. Terus pas gue kelas 3 SMP diajakin. Awalnya bukan karena dia ngeliat gue ngerti main basket. Karena gue ngerti basket. Pemain-pemainnya nonton gitu-gitu kan. Tapi temen waktu itu karena oh ini ngerti basket. Mungkin bisa main kali gitu. Tapi... Backsternya kayak mau tidur ya? Iya. Mantuk banget. Kayak musik buat chill-chill buat tidur gitu. Yang bangke nih. Kato ini keyboardnya TransTV nih. Jangan, ini jangan di center. Saya coba ini nanti ketahuan. Oh iya? Kita nggak sebut namanya. Coba di center. Terus, terus, terus. 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 Akhirnya dipilih lah ti. Masuk tim. Nah kebetulan juga waktu pas SMP itu. Lagi ada ekstra kulikuler badminton. Nah gue pengen ikut. Lagi pengen main. Ya kan? Ah main ah gitu. Nah cuman gue nggak tau hari itu ternyata lagi seleksi. Seleksi badminton. Gue main-main aja ya kan? Main-main-main. Tiba-tiba berapa hari kemudian namanya itu nama gue tuh muncul di kertas. Seleksi. Seleksi untuk perwakilan sekolah. Ini ngehe nih ya. Tapi gue nggak tau. Tadi orang pada daftar pada niatnya mau masuk negeri dia yang masuk. Dia yang terima. Sekarang dia nggak niat cuman coba-coba doang. Orang mau latihan tiba-tiba seleksi masuk namanya. Lalu seleksi bulu tangkis. Bulu tangkis itu. Terus akhirnya waktu pas porseni. Kan bulu tangkis kan sebenernya pertandingannya nggak banyak pak. Pertandingannya nggak banyak kan. Pas porseni disuruh milih lu mau badminton atau mau basket. Karena kalau basket mungkin lu masih bisa diwakili ada beberapa temen. Kalau badminton kan enggak kalau misalkan pergi barengan gitu kan. Akhirnya gue milih basket. Karena kalau basket kan nonton cewek cantik-cantik. Iya sih memang. Berapa dapat minton pada saat itu. Ya udah akhirnya gue nonton biasanya. Yang nonton biasanya tuh yang dukung. Yang nonton, yang dukung. Gila itu. Akhirnya lo basket lah. Akhirnya basket terus sampai SMA sampai kuliah. Kuliah nggak kelar pas ke Jakarta udah stop gue. Berapa cewek yang dapet dari basket? Hehehe. Nggak ada. Tapi itu kan pertama kali tertarik sama olahraga. Kalau pertama kali tertarik dengan seks itu dari kapal. Waduh, 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 waduh. Kenapa sih? Pertanyaan cowok guys. Tapi pada akhirnya ketika lo ngegelutin basket. Pernah terpikir nggak kalau gue pengen ini nih. Gue pengen jadi atlet basket. Pernah waktu itu kan soalnya. Kalau untuk Indonesia ya. Kalau untuk Indonesia kan era-eranya. Ilang tuh era itu kayaknya nggak ada ya. Era lo tuh pemain basket. Oh aduh, Marlon Adilangga waktu itu. Marlon. Oh Marlon. Marlon. Jaman kita kan Alibudi Jordan. Alibudi main masih. Oh masih itu. Gepeng ya? Waktu pas gue SD sih dia main. Oh iya iya iya. Gepeng, gepeng, gepeng masih main. Gepeng, gepeng. Srimulat. Untung aja saya. Gepeng. Bukan gepeng yang itu. Densu ya jaman. Densu. Ya Densu. Iya era-eranya itu. Apa spesialisasi lo di basket? Point guard, point guard. Posisi jangan spesialisasi lo. Kan ada yang macem-macem lo. Ada yang shoot. 3 point. Naci. Naci. Nembol. Kuli itu. Kuli itu kuli. Apa? Ini lo apa? Jadi mandor. Eh mandor lo kagak kerja. Nyuruh-nyuruh doang. Iya spesialisasi. Kalo ngaci mah tukangnya. Tapi lo ini bisa shoot 3 point gitu? Iya bisa. Gue dulu kalo pas SMP memang kebetulan shootnya bagus. Oh. Shootnya bagus. Point guard berarti itu? Apa ya? Iya dulu 1, 2, 3 lah posisinya. Wah 1, 2, 3? Iya kan sayang adik kakak. Oh sayang adik kakak. Sayang semuanya. Sayang semuanya. Kok gue jadi ikutan sayang adik kakak? 1, 2, 3. Sayang semuanya. Tapi sebelumnya udah sayang adik kakaknya dulu. Sayang adik kakak. Sayang semuanya. Iya dong. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Kebalik dong. Kakak tadi macan tutul. Macan tutul bingung macan tutul. Tolol banget jadinya. Engga kok posisi 1, 2, 3. Setau gue center. Point guard. Itu 5. 5 center. Ngerti deh basket. Jadi 1, 2, 3 tuh ya playmaker kan bawa bola 1. Terus apa namanya posisi 2, 3 itu kan biasanya ada di... Apa namanya? SF. Ada di FS. Oh. San Francisco. Aduh. Martabak. Martabak San Francisco. Terusnya kurang ngerti basket guys. Gak ngerti gue. Lu ngerti mas? Sama. Ngerti lah gue. Gue kan dulu sempet ngamatin apa? Bulls. Tapi dulu era-eranya gue tuh yang lagi naik itu sebenernya ini N1. Streetball. Oh. N1 by boy band. Bukan. Andi, Andi. Andi. Kalau kita bacanya tuh Andi. Produk ya? Iya. Andi. Streetball, streetball. Kalau Iverson kan dia NBA. Iya. Tapi kan memang gaya permainannya kan streetball. Kalau pemain basket favorit lu siapa? Paling menurut lu jago banget. Selain Jordan lah ya. Yang paling jago banget. Apa idola gue? Rajon Rondo gue. Rondo itu. Boston Celtic. Boston Celtic. Dulu gue suka dua. Rajon Rondo sama Kevin Garnet. Justru gue gak suka ke Kobe. Kevin Garnet tuh apa? Super Sonic bukan sih? Iya sempet. Bener kan? Supersonic. Dulu jamannya. Kalau gue sukanya pas Sean Cam dulu di Seattle. Gak ngerti banget sih. Eh ngerti dong. Gue tuh dari jamannya Ritwan Kamil. Wah. Bukan yang Karim Abdul Jabar. Waduh. Jawa Barat. Waduh. Iya Karim Abdul Jabar kan dari Jawa Barat. Iya. Bener bener bener. Vince Carter gue. Vince Carter. Dia baru. Pension tuh belum lama banget kan. Carter. Iya dia sampe tua mainnya sih. Tajem dia bro. Tajem main bener. Buat motong motong. Gue paling suka John Stockton dulu. Yuta Jazz. Iya. Dia kayaknya asisnya buat Car Malone kan dia mulu tuh. Sedap. Ngerti dia. Ngerti banget. Gua dulu mah. Gila. Kalau O'Neill lu main dimana O'Neill? O'Neill? Ah itu dia di Manchester United. O'Shea. O'Shea itu ya. Ya O'Neill kan di itu. Orlando. Iya Orlando Magic. Sama siapa tuh? Sama tisu magic. Iya. Masih bagus. Masih bagus. Aduh ya jaman dulu gue ngerti. Sama Anfer nih dulu. Oh iya. Anah Hatwe. Tapi lu terjun ke Sinateran sebetulnya gimana sih ceritanya? Iya. Iya setelah-setelah olahraga semua dari basket segala. Lu casting. Awalnya dulu. Siapa yang masukin lu ke casting? Lu sendiri? Lu pengen atau lu di? Coba-coba. Sabun. 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 Casting sabun. Lagi coli lagi. Dulu tuh gue. Awalnya figuran. Oh. Di Bali justru. Karena. Masa figuran lebih ganteng daripada bintang utang malam sih? Cih malu-malu. Males aja lu ayah. Gak liat tetek. Tetek lu kan. Males. Kok lu di Bali, lu sempet emang menetap di Bali ya? Kan gue lahir besar di Bali. Oh. Nah ini. Fakta-fanta. Fakta-fakta. 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 Oh lu orang Bali ya? Bali. Dekatnya lu orang Arab. Ya itu kan maklumnya. Arab maklum. Mbak Arda. Tapi dia lahir dan besar. Eh lahir gak ya? Lahir di? Lahir di Bali. Besar di Bali. Tapi bokap Jogja nyokap Semarang. Mansurf juga gak? Mansurfing? Gak, gak, gak. Di Bali tuh ngapain aja lu ya? Ngepang, ngepang. Jualan mushroom. Kan lu pernah beli sama gue dulu mushroom? Oh Jackie tuh. Jaman dulu masih lega. Iya bener. Karena udah gak boleh. Masih banyak yang haluh. Iya bener. Gue sih gak pernah gitu-gitu ya. Gak pernah sekali. Cuma nelfon Jackie doang. Jack lagi ada barang gitu. Jangan kirim sini ya gue bilang gitu. Terus-terus di Bali ada casting. Di Bali itu. Ada produksi sinetron lu ikutnya di figuran. FTV kan banyak dulu di Bali kan. Oh iya bener. Oh iya FTV dulu di Bali terus. Ya kan, desik. Terus gue tuh mau ngajak temen gue nonton bola. Waktu itu. Gelora Dewata. Hah? Gelora Dewata. Apanya? Bola, bola, bola. Gelora Dewata. Klubnya dulu, klub Bali. Enggak, enggak, enggak. Nonton ini, nonton apa namanya? Piala Dunia. Oh nobar, nobar. Nobar. Gue 2010. Terus. Kan dari siang gue telepon. Dia bilang katanya lagi syuting. Gue lagi syuting nih. Ya kan. Terus, anjing. Artis dengerin gue. Keren. Dimana? Di double sick katanya. Wih. Ya udah sore gue samperin di pinggir pantai situ. Terus akhirnya karena dia masih ngikut kan. Kedepan sana ada kayak butik di jalan resminya. Akhirnya gue ngikut. Waktu itu pemainnya ada di masa itu. Almarhumah Vanessa Angel. Oke. Waktu itu ada Lia Waude. Gitu-gitu ada Ferry Gustian gitu-gitu lah. Nah gue ngikutin itu. Dan abis dari sana gue kira udah kelar nih. Masih moving lagi ke set rumah sakit lah. Jadinya gue nonton bolanya di rumah sakit. Tempat cuti. Berarti udah diajak syuting kan? Jadi figuran kan? Waktu itu tiba-tiba diajakin. Tiba-tiba diajakin kekurangan orang di rumah sakit lah. Orang-orang lewat-lewat begitu. Gue lagi mau cari makan waktu itu kan. Ah gue lapar, gue mau cari makan. Katanya ada MTM. Makanan tengah malam. Makanan tengah malam. Makanan nasi jingo. Ya udah gue makan aja di belakang. Gue makan kekurangan orang. Gue ditarik. Yuk yuk. Coba gue bilang gue gak bisa acting. Udah jalan doang. Jalan doang. Yaudah jalan doang tuh gue kesana. Sampai di Ketan Cinta juga lu akhirnya actingnya jalan doang kan ya? Iya. Iya bener. Jiwahi banget. Hebat ya nih. Terus abis itu? Udah terus. Akhirnya. Setelah selesai syuting masih hari yang sama. Yang punya agensi itu ngajakin gue udah gabung aja kesini. Yaudah gue gabung. Sembari waktu itu gue lagi libur kuliah kan. Lagi libur. Yaudah gue ngisi-ngisi waktu disana. Gue pernah jadi figurannya Rio. Dewanto. Febrian. Oh. Rio. Rio Dewanto bener. Rio Dewanto. Surya. Surya Saputra. Kan sama gue juga di Ketan Cinta kan Surya kan. Iya. Surya apa lo? Tidak ada yang mancing. Tidak ada yang mancing. Tidak ada yang mancing. Berarti agensi itu melihat banget potensi seorang Arya Saloka dari cuma cara dia berjalan. Tidak ada yang ngajak itu asradanya waktu itu. Masih inget gak siapa asradanya? Bentar dulu namanya. Habis itu ketemu lagi pernah satu produksi lagi? Belum. Siapa namanya? Gak pernah gue. Aduh gue lupa namanya. Wah dia harus inget nih. Aduh gue lupa namanya. Kemarin gue sebut namanya. Gue lupa. Siap siap siap. Lupa. Herman. Hasan ayo. Si Ade Baren udah balik belum? Gak. Kasian nih kalo kita panggil lo gak inget namanya nih. Aduh namanya siapa ya? Disiapin banget. Gue lupa. Kurus pokoknya. Ah Kurniawan Duyulianto. Sejulukannya si Kurus. Mau didatangin ya? Gue udah nunggu. Iya. Lo gak tau namanya gak jadi keluar nih dia. Kasian loh. Karena bener-bener jalannya si Arya Saloka itu katanya berkarakter banget. Jadi jalan tuh gak sebenernya jalan. Apa kamu? Wah jadi. Lo awalnya gimana? Ah jadi diwaro dulu. Gak diwaro aja. Diwaro dulu sebentar. Ya. Diwaro dikit lah. Gak diwaro. Diwaro dulu sebentar. Minta diwaro sebentar. Dari situ barulah lo terus-terusan jadi. Casting, casting, casting. Ya pernah sekali waktu itu ada Multi Vision, FTV gitu. Pernah casting sekali waktu itu jadi temennya siapalah. Gak yang ada dari figuran akhirnya lo bisa. Ya maksudnya itu. Ya naik kelas gitu. Ini gue ketemu sama waktu itu tim manajemennya dari Jessica Iskandar waktu itu. Oh judar. Di Bali waktu itu lagi syuting FTV. Terus tukaran nomor handphone. Waktu itu kan kita masih pake Nokia Tilulilut ya. Tukaran nomor handphone terus habis itu sempet ngubungin. Gue bilang gue masih kuliah. Tapi kebetulan liburan semester pada saat itu semester akhir tahun ya. Gue memang mau lagi jalan-jalan ke Jakarta sama temen. Ya udah waktu pas gue di Jakarta gue telepon gue hubungin. Dijemput sama dia. Keliling dikenalin sama guru gue yang ada disini. Akhirnya. Nah setelah itu gak balik gue. Padahal gue mau balik. Udah bayar SKS gak balik. Secara langsung berarti Jessica Iskandar termasuk berjasa juga buat lo ya. Maksudnya manajemennya. Bisa jadi ya. Enak ketemu gak sama Jessica Iskandar sebelumnya? Oh udah lama gak ketemu. Kebetulan nih. Nah ini udah pasti bener nih. Kita sambut tanpa lama-lama ini ya. Jessica Wongso. Dia jadi Iskandar wawah. Jessica Wongso. Waduh kopi. Waduh kopi. Ancik. Ancik. Night flick dah. Night flick ini dah. Udah merah lagi nih. Udah merah lagi nih. Ya 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 jadi itu lah tapi pada akhirnya ya lu bukan mimpi lu ini kan. Sebenernya kalo dibilang mimpi bukan tapi celetukan. Pernah celetukan. Pernah gue nyeletuk tapi bukan menjadi seorang aktor ya. Tapi? Waktu itu gue pernah, dulu gue juga ngeband-ngeband bang. Ngeband-ngeband waktu pas SMA. Terus waktu pas lagi gak ada guru. Gue tuh nge-fans banget sama ada satu pemain sinetron namanya Aryani Fitri. Aryani Fitriana. Aryani. Aryani. Gue dari dulu jaman. Lu nge-fans secara mau cantik atau karena acting atau? Nge-fans karena cantik dan acting pada saat itu gue seneng banget. Dulu dia gantiin Sandy Aulia di pacar khayalan. Dulu kalo gak salah produksi suai. Gila apal dia. Apal. Karena gue hobinya nonton TV dulu. Dulu gue hobinya nonton. Terus gue, karena gue ngeband kan. Terus gue bilang. Kan band gue terkenal di sekolah. Gue ngomong ke temen-temen gue. Suatu saat gue bakal bisa ketemu sama dia nih. Gitu ya. Eh pake loket Bali ya suatu saat. Iya dong. Orang sekolah Bali. Iya. Menangin. Suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Bintang 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 satu botol. Suatu saat nanti. Oke. Saya akan. Gitu ya. Kayak Mahal ini ya. Kayak Mahal ini ya. Suatu saat nanti akan. Iya. Ketemu sama Aryani nih. Gue bilang kayak begitu. Terus temen-temen gue bilang. Ah gak mungkin lah. Ngayal lo ngayal. Gitu. Nah gue langsung ngomong. Nih. Ini. Entah nanti band gue. Entah apapun. Pokoknya. Lo pegang janji gue. Gila. Gue bakal dikenal satu Indonesia. Bahkan luar Indonesia. Gue pernah bilang kayak gitu. Dan gue bakal ketemu sama dia. Kalau gue gak bisa. Dikenal. Sama satu Indonesia. Iris kuping gue. Gue pernah ngomong kayak begitu. Gila. Dulu. Demi Allah. Itu adalah sebuah manifesting. Manifest. Itu lah. Itu. Itu. Jangan remehkan kekuatan dari manifesting. Atau ucapan-ucapan yang. Iya. Ucapan adalah doa guys. Iya. Ucapan adalah doa. Jadi yang baik-baik aja keluar. Tapi pernah ketemu sama Aryani lagi akhirnya. Pernah satu friend. Enggak. Gue gak pernah. Tapi waktu itu pertama kali. Dan. Terakhir kalinya. Dua ribu. Sebelas. Kalau gak salah. Acara MD waktu itu. Gue diajak aja. Waktu itu belum suking. Kepeteraan kalau ketemu. Gue tuh. Sebenernya ketemu sama yang diidolakan itu. Gak pernah gemetaran. Dan gue gak pernah minta foto. Sama siapapun gue. Cukup mengagumi aja gitu. Cukup. Iya. Tapi lu ketemu sama Aryani terakhir kamu? 2011. Wah. Oh my God. 12 tahun lalu. Iya. 2011. Di acara MD itu. Di acara MD itu. Ya. Tanpa semua ketahuan. Langsung kita sambutin dia. Aryani Salokani. Wah. Awas loncat. Ada apa? Ada Salokani. 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 Ngaco aja ya saya. Tapi buat dia lu cantik ya. Gue sering party bareng dia dulu. Asik. Gila. Anak party banget. Dulu tapi. Jaman gue sinetron juga. Oh iya. Masa masa gelam. Lalu sempet 300 episode tuh. Masa masa gelam. Emang sama dia? Engga. Cuman temen mainnya kan sama Ricky Harun segala. Oh iya iya iya. Ngapain aja tuh partinya kalo boleh tau. Ngapain aja partinya. Hangout aja chill. Oh shit. Dengan musik. Santai. Sama apa paling. Cuman ya mabok abis lah. Hahaha. Tapi gimana ikatan istri berarti merubah hidup lu banget ya? Iya iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya oke secara materi oke lah pasti. Cuman kalo secara kehidupan pribadi lu. Ya merubah juga. Di jalan-jalan banyak yang ya pasti ada yang kesel. Cubit-cubit mama. Iya mungkin jadi ya memang sudah apa ya. Sudah menjadi resiko sih sebetulnya. Resiko pekerjaan. Paling parah diapain lu? Cakar. Dikebugian itu maling bego. Diteriakin maling di. Ke cakar pernah ke cakar pernah. Cakar pernah. Jadi lu dalam balik gak balik ke Bali dong ya? Terakhir ke Bali itu kalo gak salah. Hmm 2021 ya kalo gak salah. Dua tahun lalu. Dua tahun lalu. Dua tahun lalu juga. Gila lebih seringan gue ke Bali. Kapan terakhir? Ya terakhir ke Bali itu? Iya. Eh. Langsung pakai ini. Mau bawa pulang bali nih disini. Kita sudah datangkan ini dia patung titit. Patung titit ya. Asbak, asbak titit. Patung salah. Salah lagi. Patung titit. Ada, ada. Ada patungnya juga. Ya akuin orang buat patung titit. Ya ada. Ada asbaknya. Bisa saya buat. Bisa asbak. Bila bisa. Semua bisa saya buat. Gila lo. Dua tahun. Dua tahun. Lo daerah mana rumah lo? Di ini Dalung. Ya dikobokan ada rumah. Kerobokan. 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 Ada jeruknya lagi? Ya lo kerobokan kan? Iya kerobokan. Villa gue disana. Oh lo Galungan? Bukan. Oh Galungan. Dari Raya ya? Dalung. Dalung. Keluarga udah bolak-balik sih. Tapi udah lebih sering di Semarang. Kan kemarin karena kakak kan di Solo. Oh. Terus keluarga nyokap kan di Semarang. Waktu itu kakek udah mulai sakit-sakitan lah. Jadi nyokap sering pulang. Daripada sering pulang akhirnya gue buatin rumah di Semarang. Luar biasa. Jadi gue juga tau dia nih. Pertama kali gue tau dia jago main bulu tangkis adalah ketika abis tepok bulu ya. Abis atau sebelum gue lupa. Banyak yang. Akhirnya. Nih liat nih ada Arya Saloka. Gua lagi jago. Tapi tuh punggu dulu pertama lu kan jembat whatsapp gue. Lu ga bisa. Iya. Iya. Itu lagi jalan sinetron ya? Iya. Masih iya sinetron. Tadi kan gue liat Jebret nih. Oh iya bener. Jebret kayaknya ga bagus sih. Iya. Iya bener-bener. Sebelum berarti sebelum ya bagus mainnya jago banget ya. Jago banget ternyata. Dan dia mainnya. Kalo kita kan main sama ya temen-temen ya. Dia mainnya sama Owi. Atau itu. Atau itu sama Bowo. Owi, Bowo. Anis, Ganjar. Semua. Pilpres banget ya Pilpres. Engga. Owi. Apa Owi, Bowo siapa sih? Ada. Penghasilin Owi ga ada. Capres Owi. Ya kan Capres tadi lu ngomongnya. Owi Owi. Ga ada Pak Jokowi yang sebutnya Owi juga ga ada. Pemimpin lah pemimpin. Orang ngaco banget. Owi, Bowo. Gua mah sama Pak Jokowi kalo ketemu saking deketnya gitu. Owi. Ini. Dia makanya Icen gitu. Pak. Halo Pak. Ya dia bagus. Dia mainnya sama atlet semua. Atau atlet platna semua mainnya. Itu kenal dia masih. Kok lu bisa main sama mereka sih? Kenalnya sama Owi dulu. Nonton ikatan cinta pasti itu dia. Fans. Kalo Owi itu adik sepupunya sahabat gua. Oh. Kenal dari dua ribu berapa ya? 2012 kalo ga salah. Dan lu latihan tiap hari di tempatnya dia? Engga kan baru tempatnya. Main aja main. Sebetulnya gua setelah di Jakarta. Gua baru main lagi tuh kalo ga salah 2017 atau 2018 deh. Gua liat di Youtube nya di ada lah. Youtube apa gitu dia sama main. Gua bilang, ih jago banget nih orang gitu. Jago, jago. Gua pikir emang bisa main doang. Pas kemarin liat langsung. Ya ampun ya orang. Kalo yang di video yang kita liat mungkin. Gak terlalu ini. Oh bisa main nih. Pas kemarin main. Wajih. Gila. Teriakannya kenceng ya? Teriakannya doang. Dia teriaknya kenceng di drop shot sama dia. Gua ketipu. Kacau doang. Keren banget tapi. Jago-jago. Ya buat lu? Eh yuk lagi. Lu kalo single dia menang mana? Dia menang dia lah. Oh iya? Lu jangan merendah. Engga-engga dia. Bagus dia powernya bagus. Staminanya bagus. Emang kayaknya ada atletnya sih dia ya? Ya ya. Mungkin kalo gua seumuran dia gua berani. Kalo pas lagi seumur tuh. Gua juga kalo seumuran lu gua gak berani. Emang beda berapa tahun sih? Beda lah. Gua 43 sekarang. Iya 10 tahun lah kita. Oh 10 tahun. Oh my God lu 233. Gua pikir masih 28, 29 lu. Sebenernya 24. Baik. Tapi dia emang cakep ya? Tapi udah 40 tuh parah ya. Wah gila gua kemaren. Jalan-jalan di Jepang aja sakit. Iya bener. Aduh gila. Gua pajak tebingnya cape banget gua. Oh iya pasti capek ya pajak tebing. Tapi bener ya temen-temen kalo udah nyampe 40 tuh emang ya. Alam lah, hukum alam lah ya. Lu tau udah di atas 40 masih pake baju macan tutul aja. Justru itu biar tetep strong. Dia gak harus sebut macan tutul dia maunya Leopard katanya. Ape sepatunya ya. Iya dong. Lu harus bedain macan tutul sama Leopard bro. Lu boleh hina gua dan keluarga gua tapi jangan hina. Motif antara macan tutul sama. Pertama kayak lu liat itu, gua hampir gua kasih whiskas bro. Kucing dong. Pakenan kucing dong. Pakenan kucing dong. Pakenan kucing dong. Tapi nanti Arya lebih lanjut lagi kita pengen ngajak dia untuk terlibat di tepok bulu 2. Kehormatan sih nih luar biasa banget. Kalau gak salah bulu jembut ya. Kacau nih dia. Kacau banget. Iya gak? Kan waktu itu gitu. Bro kita tepok bulu 2 ya bulu jembut bro gitu. Emang gua ngomong gitu ya? Berarti dari gua itu. Eh tapi jadwal lu sinetron aman gak? Sama. Satu hari itu juga pas lagi kosong. Satu hari itu. Oke. Lagi syuting film. Iya, 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 iya. Dia udah ngomong sinetron dia main film sekarang. Dan filmnya masuk nominasi di festival Busan ya? Busan. Wah. Seri, seri, seri. Seri, seri, seri. Seri, seri. Itu berarti boring festival ya? Apa? Bosan. Itu bosan. Terima kasih Umpah Med. Ini berarti di Netflix. Apa judulnya? Gadis kretek. Gadis kretek sama Dian ya? Dian Sasro. Jadi nyari tukang pijat itu. Hah? Gadis kretek. Oh beli pijat kretek, kretek itu bukan kretek. Bukan kretek. Bacau dia. Kalau orang ganteng gua sikut boleh gak sih? Eh tapi lu pernah film, lu film sebelumnya udah pernah sering ya? Beberapa kali. Pernah ada adegan ciuman gak lu? Pernah ada. Oh iya? Ngaceng gak lu? Lah kan Jeffrey Nicole juga ditanyain. Apa? Apa? Gue kan di film, gue aslinya. Ngaceng dua kelinci lagi. Anjing. Akter tuh kalau ciuman tuh ngaceng gak sih? Enggak ya? Gue lupa, gue. Sumpah bukannya gak mau ngomong tapi gue lupa. Apa yang terjadi pada saat itu? Dipegang. Dipegang sama direkturnya kan? Ciuman, ciuman, ciuman. Dipegang gitu. Hah kacau nih orang nih. Tapi setelah lu terjun ke dunia. Payung. Bukan terjun payung. Ke dunia seni peran. Itu kemarin gadis kretek itu termasuk. Salah satu yang membuat lu. Anjing akhirnya gue membuat karya dalam dunia seni peran yang. Karena kayaknya itu film berat ya? Berat. Eh series berat. Iya. Lumayan. Karena kan pemainnya juga luar biasa semua. Iya. Ada Dian, ada Ryo Bayu, Putri Marino. Wah kacau. Ada Winky, Wiriawan. Tingki. Winky, Tingki, Lala. Tingki, Lala. Bo. Terus ada Mas Rosa, Rukman Rosadi. Ada Ibu Tuti, Ibu Nungki. Ferdi, Sulaiman. Wah gini. Selandara, Tissabiani. Banyak banget. Prit Temoti. Banyak-banyak. Berapa-berapa episode sih? Hmm. Lima. Lima. Lima episode. Lima episode. Lu termasuk puas gak? Maksudnya bukan merendahkan sinetron sekali lagi. Ataupun. Ya beda treatment lah. Beda treatment lah. Tapi kayaknya kan film-film berat itu menjadi sebuah pencapaian. Atau ini bagi aktor dan aktris gitu lah main film. Tapi bukan sekedar film yang laku di bioskop tapi film yang gitu gitu. Seneng karena diajakin sih. Karena kan pasti kan yang mau banyak juga. Banyak. Dan yang dinominasikan kan juga gak cuman gue juga gitu loh. Terus dari novel yang laris. Terus pada saat itu juga denger aktor-aktornya. Iya. Laku lu bisa mati dulu ya. Hahaha. Hahaha. Matanya bener banget. Hahaha. Hahaha. Lu isep-isep. Jangan taro lu biarin gitu asepnya ke gue semua. Itu bener-bener gadis keretak gitu. Anjir lucu banget. Takahin lucu kakek. Pri. Lucu. Asepnya ke mumpah tanya. Dia naro disini asepnya ke semua. Iya. Soalnya gue ngobrol sambil mikir gini mata gue. Hahaha. Anjir. Hahaha. Jadi ke gue. Asep sunaria lagi gila. Hahaha. Aduh. Aduh asep sunaria. Aduh. Udah tayang lu sih? Dua November. Dua November gadis keretak gue pengen nonton sih. Iya. Ya kayaknya ada Dian ada dia. Vincent lu pengen banget sama Dian Sans terus. Oh. Iya iya. Apa sih gimana? Malu malu. Malu. Dian. Gua nonton. Apa tuh? Yang Tuneco kan. Yang ada Dian. Tuneco bukan sih Tuneco kan? Di sini. Iya. Gua bilang dia ngapain. Gua apa saltum banget. Salting. Eh tapi Tuneco juga ada. Iya kan. Ada Dian. Yang lu ngomongin masalah. Make up natural apa engga. Lu suka engga? Lu suka liat gue kan? Dia bilang suka. Tapi emang cantik Dian kan cantik Indonesia banget gitu ya. Cantik apa nama putri? Putri putri. Putri lah putri. Oh iya? Iya kan dia duta sek bebas. Kayak apa? Pergaulan bebas. Anjing. Ya sebenernya bener artinya sama. Cuma diperalus aja. Oke tapi ini kita mau datangkan seorang ahli acting sebetulnya. Dia ini katanya jago banget acting ya. Coach. Coach ya dia coach acting luar biasa udah terkenal banget loh. Coba kita datang aja langsung siapa sih Vincent? Ini nih. Wah. Waaaaaay. Hei. Ebel Python. Kobra, kobra. Eh apa ini? Iya ini dari anaknya. Oh terima kasih. Sama-sama pak. Kok ngomong lo nyeret sih bel? Aman. Mata saya merah ya pak ya. Sangat saya jadinya. Abis ini katanya mau ada tes urinnya. Waduh. Jangan dong. Amin pasal. Minum doang ya bel ya. Itu masih aman. Iya kan. Asal jangan campur apa yang lain. Maaf, 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 maaf. Bel, lu kan juga kebetulan nonton Ikatan Cinta gak lu? Pak, percaya nih Pak ya. Saya pernah, Pak, 2019. Sorry, sorry. Pak tau lu, mending lu pake aja. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Pak, yang belum tau nih Pak Pinjan, Pak Desta. Saya pernah 2019 beradu acting sama beliau di FTP, Pak. Hah? Beneran nih, Bang. Saya dua scene, Pak, dapet situ. Saya jadi tukang sayur. Yang mana? Bentar dulu, yang mana ya? Yang dimana syutingnya? Itu, di Cibubur. Judulnya itu, kalo gak salah, angkot mengejar cewek apa pokoknya? Angkot mengejar cewek apa? Iya, laras, Bang. Laras, Bang. Brother! Ketemu lagi, Brother! Yes, Bang. Waktu itu adegannya kalo gak salah, abang nyari simba laras itu, loh. Cuma, bentar dulu. Lo abis nonton apa? Lo abis acting apa? Beneran, gue dua scene, Bang. Jadi tukang sayur, Bang. Yang mana? Ada dulunya sama laras ini, Bang. Bener, laras sakti. Iya, laras sakti, Bang. Laras sakti, bukan laras sakti. Iya beneran. Itu kelak-kelak sakti, Aci. Waktu kelar kompetisi itu, kompetisi stand-up, abis itu ditawarin itu orang SETP, main FTP. Aduh acting sama dia? Iya. Oh itu adegannya apa, coba? Jadi tukang sayur, dia lari. Dialognya apa? Abang baju sekolah, Bang. Sekolah? Sekolah? Iya. Aria Ibrahim. Oh manajernya Reza Rardian dong. Engga ini area Saloka beneran, Pak. Oh iya, pake baju sekolah. Baju sekolah. Acting gimana? Ingat gak? Ingat waktu itu saya tukang sayur nih, dia datang, abang datang. Eh merah masih ya. Terus? Abang datang. Terus? Ada gak mba yang angkot tadi di mana? Di sana, cuma di sana aja saya 20 kali, cut, Pak. Deg-degan dong. Deg-degan dong. Deg-degan dong. Deg-degan sama saya video. Salahnya di mana? Ini. Ini bang. Ini bang. Ada HP gue di mana ya? Ini. Nah ini saya masih inget nih. Ini bang. Ada videonya. Masih ada, gak tau ada videonya. Ini, ini. Yang ini. Iya tau, tau. Langsung hilang loh. Tau, tau, tau. Mana nih gambarnya? 2019 bang. Ini. Bukan bang. Kalau udah inget langsung berada dong. Angkot pokoknya. Angkot pokoknya. Belum inget nih Arya. Belum inget. Iya nih, kita cari pelan-pelan ya, Pak. Ini judulnya. Ada solokai. TV judulnya. Jadi lain lo apa? Lain lo cuma? Dialog. Nah ini. Ini bang. Ini. Coba di zoom, di zoom. Tuh. Kamara yang mana tuh? Tuh, tuh. Ini. Wow. Coba liat. Ini, Pak. Apa kita tayangin dulu, Pak? Lu gak ada. Laka namanya dua asin, Pak. Tapi memang pada saat itu banyak anak-anak stand up juga. Bukan di sini aja ya, beberapa judul juga. Ada Afif tuh, Afif. Oh iya, Afif. Afif sempat main juga. Dialognya apa dulu? Di sana. Di sana doang. 20 kali saya dekat. Aduh. Salahnya di Arya apa di lu? Iya, saya yang groggy melihat dia. Wah ini Arya Soloka nih. Gitu. Terus-terus salah ngomong. Gitu. Gitu. Salah saya, Pak. Gimana kalau diulang lagi, Pak? Apanya. Tapi udah tayang sinetronnya. Ah, bikin lagi dah. Tapi lu kan jago acting sekarang. Lu udah melebihi Arya Soloka katanya. Iya. Bisa dikatakan gitu sih, Pak. Lu udah bermain berbagai macam judul series, kan? Parah, Pak. Ya kan? Kemarin abis film apa? Film apa? Webseries kemarin, Anak Ngekos. Apa lupa saya pokoknya. Anak apa? Teman Ngekos. Teman Ngekos. Teman Ngekos itu peran utama juga. Premon pensiun? Bukan. Bukan saya. Serigala terakhir. Wih, Serigala terakhir dia main. Oh, Serigala terakhir nonton. Jadi anjing ya. Jadi anjing saya. Jadi anjing ya. Brother, akhirnya ketemu lagi nih Arya Soloka. Ini bener. Cuman dua scene lu ngomong disana bukan berarti langsung brother. Tapi lu masih bisa acting sekarang? Masih bisa, masih sedikit, Pak. Kalau kita kasih tes sedikit lu acting bisa, Pak? Boleh, boleh. Misalkan lu ini. Ini kita pemain aja bertiga. Yes. Anak muda. Lu jadi tukang sayur nanti kita tanyain lu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tapi lu harus bangun dulu ini karakter lu. Iya. Dukang sayur ini kan? Agak ini kan? Agak apa? Dramar apa? Dramar? Dramar. Dramar. Ngapain tuh masanya? Dramar. Ini gerobak. Ini gerobak. Ini gerobak banget ya. Gerobak set. Sayur, sayur. Bro. Kita harus mencari cewek yang kemarin. Oh iya dong kita cari. Kemana sekarang dia ya? Wah kita harus tanyain. Ya. Ini ada tukang soto. Ba! Saya dulu pak. Saya kan di depan bapak. Tukang sayur gak tau. 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 Kata fakta tentang ini dong acting. Kan lo tau banget tuh tentang dunia acting. Tau banget sih. Acting ini ternyata kita baru tau. Di tahun 1937. Ternyata nama acting ini. Unsurnya itu dari pitong. Unsurnya. Acting ini dari kat pak. Pitong apa kat? Di siapin dan? Ya belum sih. Belum. Gue bikin udah siapin. Tapi saya tau acting itu kan. Unsurnya itu kan dari kehidupan kita. kuingin terbang bersamamu melintasi surga Bukan gitu liriknya Saya enaknya aja lu Aku udah nonton ga? Nonton ikatan cinta ga? Nonton ikatan cinta ga? Nonton itu Amanawali Amanawali Nonton saya Gimana ceritanya? Tentang percintaan kehidupan antara remaja satu sama lain Berhubungan terus di ingat direstuin sama orang tuanya Engga juga sih Ya engga juga sih cuman mungkin arah tujuannya kesitu Gitu lho pak Lu mau kasih kritik apa buat Arya? Mungkin actingnya Lu kan lu pakar acting nih Iya 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 Oh jadi Arya nya lu sebagai pakar acting ya? Gimana gimana? Acting saya gimana? Secara look tampang sih lu keren Pembawaannya keren banget Terus ketika lawan main lu lu lawan juga dia Apa lawan main lu lu juga lawan dia? Engga maksudnya kan ada lawan main lu Interaksinya bagus banget Gak ada yang kurang mah dari lu boy Boy siapa boy? Alia, Soloka Bentar 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 Kepala BNN telepon gue Wah kacamata nih gue pasang Aman aman embe Aman aman Pokoknya Arya Soloka ini gak ada yang kurang sih Katanya ada lagu buat Arya Soloka Ya ada Lagunya katanya slow-slow gitu ya ya Ada sih ada Drama-drama tuh Mantap Malah Baru mau mulai Dicium agak Momennya kantut aja Udah udah sih Serius lagi Gila Gila Acting banget ya keren Mendalami banget nih Sosok laki-laki di depan kita Jangan terisak lagu Lo gak masuk itu kuncinya Gak masuk Radanya gak masuk Kereta di lintasan 3 Bukan di kereta Sintiyong pak Sintiyong Ayo siap Slow banget nih pak Lo mau yang mana Yang agak kembit Oh agak kembit dia maunya Entah apa nih pak Entah ada solokan dong Sedap Kucinya susah wane Kebite Ayo Ya sabar dulu Oh ya ya Lihat solokan Weh Masuknya 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 Ini pak, ini kucing agak ngejas gitu, agak susah teman mbak, susah, apa-apa panas beneran. Dibakar anjing, dibakar. Ngomongnya soal perfilman, lu kan tau penemu, dulu kan film tuh masih celluloid ya? Iya, celluloid banget. Penemu film tuh siapa sih pen? Iya, kita gak usah jawab lah, penemu itu kan film kan adalah Android TV. Android TV. Android TV. Android TV. Cara menemuinya gimana? Ya waktu itu kan mereka lagi berkumpul bersama teman-temannya, ada remote, ada pas angin. Beberapa macam itu kan. Terus mereka berdiskusi, berdiskusi. Gimana kita menemukan film? Mereka ada sekitar empat orang, keadaan itu lagi sangat runyuk sekali. Gateng lah yang penemu kamera, karena semua itu awalnya dari kamera. Nah yang menemukan kamera itu. Kamera kabal waktu itu datang juga. Dan intruksinya sangat luar biasa sekali. Kita harus menemukan film itu gimana caranya? Datanglah tepang bass. Itu kan. Bass itu di musik itu band? Iya. Dari karena kalau gak ada bass, gak ada film dan audiovisualnya gak ada, gak dapat. Cut apa gimana pak? Saya udah nyerah. Tapi lo pernah main teater gak? Teater untuk panggung. Mau gak? Mau, mau. Gue pengen, tapi gue gak bisa apa ya. Kalau panggung kan lo harus lebih ekspresif ya gerakan-gerakannya. Betul, betul. Gue banyak belajar dari dia nih sebenernya. Apa teater ya, lo kan sempet teater. Ya tempat teater waktu 2001. Waktu peran lo jadi bapak-bapak kehilangan anak itu gimana? Gimana sih bapak-bapak? Yang di teater, di teater banget ya. Di sini, di atas panggung. Cerita ini panggung nih. Ini di sini nih. Ya gue dia. Bapak-bapak kehilangan. Anaknya. Anaknya. Sedar. Wah ada nafas, suara nafas. Itu bagus banget. Eh lo nyariin anak, gue nyariin dompet. Ternyata dulu. Ternyata dulu. Ternyata dulu. Ternyata dulu. Oh iya, iya. Selama ini aku pihara. Oh iya, nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Langsung. Selama ini aku udah mencari dia. Eh kalau teater tuh suaranya kenceng. Iya, iya. Kalau gak. Iya. Siap, siap. Siap. Anakku. Ah. Dimanakah kamu? Aku sudah mencari kamu di belakang. Tidak. Aku kemana dia? Selama aku udah mencari kamu. Hatiku bersedih. Wah musikal, musikal. Hatiku gembira. Udah jadi kok gila. Gila keren banget. Wah keren banget. Wah keren banget. Wah keren banget anjing. Mata lu merah bel. Oke kacamata dulu ya. Wah keren banget Ebel. Wah keren banget Ebel. Keren, keren, keren. Kayak gue nonton apa? Lemi Serap. Lemi Serap. Lemi Serap tuh begitu tuh kayak gitu tuh. Lemi Serap. Iya keren banget lu. Katanya nanti petualan Serena 3 lu diajak main ya. Ya jadi King Kong saya disitu pak. Kan di hutan semua. Di hutan semua ya. Ya tapi apalagi yang lu mau achieve di dalam karya ya. Di dalam dunia acting, dunia super. Yang belum kesampaian tapi betulnya lu tuh pengen banget. Selain teater tadi. Hmm pastinya pengen buat film sendiri ya. Maksudnya as a director. As a director or producer or apapun. Ada jalan kesini maksudnya udah meniti sedikit-sedikit. Udah dikit-dikit udah lah. Lu suka nulis gak? Nulis suka, nulis suka. Konsep mah banyak. Jalanin lah. Iya iya udah dikit-dikit lah. Udah ada beberapa yang konsep. Kemarin cepet ngobrol juga sama Mbak Titin Watimena. Oh Titin. Udah dari True Story gue juga ceritanya. Dia bagus tuh kalo nulis Mbak Titin tuh. Iya. Parah. Terus ada juga yang lagi gue kembangin sama temen juga. Terus ada beberapa yang sudah dibeli juga. Salah satunya untuk Netflix juga bareng sama temen waktu itu. Oh iya? Oh keren. Lu baru konsep udah dibeli langsung sama? Enggak sebenernya udah jadi script. Udah jadi script. Oh kok ya. Itu konsep sama Rabi Mandra waktu itu. Bad Binton. Sama Mandra. Bukan Mandra. Pakai yang beginian. Bel. Ya Pak. Kan lu kan sebelah nama Arya nih. Menurut lu jujur ya? Iya. Lu sama Arya gantengan mana? Gua lah pasti Pak. Oh iya? Iya. Dari segi apa nih? Ya dari segi kepala kan. Berbeda gitu Pak. Kalo gue liat lu lebih ke logo Swizzal ya? Aya aja. Logo Swizzal. Ayo mah ga ada yang nandingin Pak. Ganteng. Bekarismatik banget. Tapi dia jujur. Gua baru ketemu kemarin. Dia lebih cakepan aslinya. Bener. Dan dia. Tanpa ini. Maaf ya under estimate. Tapi orangnya. Humble dan menyenangkan sekali. Iya. Bener. Gua buat dia ajak ngobrol. Iya. Gua selalu begitu. Kalo mikir orangnya. Ternyata berbalik banget. Engga gitu. Malah gue yang keliatannya jadi sombong ya. Tapi lu emang-emang sombong. Lu kan emang sombong. Gaya lu tengah-engah. Tengah. 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 Masa sih bro. Eh. Bener. Tapi bener Aria. Kemarin di lapangan badminton pun ngobrol aja. Sangat semenyenangkan itu gitu. Orangnya ga yang. Iya. Ada boundaries gitu lah. Kayak udah kenal lama ya. Padahal dia buruk kenal gitu. Itu antara humble atau so asik menurut gue. Kayaknya so asik. Kayaknya so asik. Lu udah besen-besen buat Aria apa nih? Pasti sih ketika ngeliat Aria. Nanti suatu saat kalo misalkan gue punya anak. Gue akan namain. Aria. Vincent Desta. Hahaha. 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 Kenapa sih sih? Keren ya gue ngeri Aria nih. Misalkan. Baru ketemu. Apaan sih? Bukil baru ketemu gitu. Nah-nah. Yah. Udah lah. Asik sih, asik sih. Asik gue ngeri Aria. Makanya sukses buat Gladis Kreteknya. Eh nanti lu belum, belum, belum. Gue pengen tanya 5 film. Atau 3 film sama 3 lagu. Oh oke. 3 film sepanjang masa lu. 3 film. Film. 3 film sepanjang masa. Yang lu suka lah. Yang lu peringat film ini lah gitu. Hmm.. Godfather pasti ya. Godfather, oke. Udah Godfather. Godfather. Gue suka. Bus. Ini filmnya Quentin tuh yang.. Kill Bill? Bukan. Bukan. John Rick? Inglorious Buster. Oh ya ya ya. Yang jadi penjahatnya tuh. Iya. Wah itu gila banget tuh. Siapa? Tanemannya akhir buat film juga tuh yang buat. Mama Yukero, Mama Lemon, Mama Yukero, Mama Yukero, Mama Yukero, Mama Hati Beta, gue yang serius nih. Hati Beta. Ada konten Tarantino sama tanda mana dia yang sering ini yang buat film biasa masih itu. Gue gak tau tau bro, film-filmnya. Yang buat macetnya? Hanung Bramantio. Bukan. Oh yang buat macetnya si Komo. Bukan, bukan. Si Komo. Macetnya si Komo. Bukan, bukan. Ronnie Mepet. Tau kan Ronnie Mepet? Ada director ada. Dia saking cepetnya kerja jadi sebutnya Mepet-Mepet. Mepet waktu. Ronnie Mepet. Strippingan tuh iya. Satu lagi siapa? Godfather, Inglarious Bastet, keren banget. Sama ini, La La Land. Wah, bagus banget itu. Gokil, pertemuan akhirnya tuh gue suka banget. Bagus itu. Tiga film itu lo tonton gak, Bel? Gak pernah sayang. Tiga lagu. Tiga lagu. Tiga lagu. Anak band. Lo bawain apa dulu waktu ngeband? Wah apa aja pak. Top 40? Top 40-an. Atau rock, atau pop, atau? Apa aja sih, Cang Juta Riai bawain. Oh oke, oke. Lagunya Ali Tahir pernah gue bawain pak. Hah yang mana? Yang. Gue lupa. Yang, 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 yang. Oh yang dia sama bandnya. Yang dia sama bandnya dulu. Iya bandnya The Singa itu. Ya. Emang The Singa ya? Eh gue lupa. Pokoknya ada dia. Apa aja lah. Oh gue pernah gue bawain. Iya. Tapi kalau tiga lagu yang lo dengerin maksudnya yang sampai sekarang masih enak kebayangnya. Masih enak ya. Dalem luar bebas. Hmm. Dia balinya bukan bali-bali geng-gengnya ini. SID dan Hydran dan gitu-gitu. Gue, gue belakangan ini lagi suka dengerin Tetikadi. Oh lawas ya. Tetikadi nya oke juga. Pergi ke bulan. Ya, ya, ya. Tetikadi. Apa Sebelum Berkembang itu? Layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang. Bukan dong. Bukan ya? Gak tau gue. Apalagi selain Tetikadi? Beatles gue suka Beatles. Gue suka Beatles. Gue suka Beatles. Pernah gue bawain yang. Apa? I Wanna Hold Your Hand. Wih. Eh di band lo vokalis atau gitar sebasis? Vokal. Waaah. Abis ini nyanyi dong. Gue anggot yang main Beatles kita ntar. I Wanna Hold Your Hand. Gupil nih. Lagu-lagu barat semua. Tentikadi tadi gak? Tentikadi Beatles. Oh lu out of soul juga lah ya? Iya. Ternyata gue. Gue suka juga Phil Collins gue suka. Gokil. Lawas ya. Yang mana? Yang sama Genesis atau yang? Yang solo. Yang solo. Yang solo. Terus yang teng 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 teng. Itu bukan nih? Bukan dong. Itu Phil Collins. Yang teng 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 teng. Itu Vistara Boneka. Gitu. Gue lama-lama suka gue. Itu Ancol ya? Ancol. Jazz. Oh. Dufan. Dufan ya. Ini gue suka Ella Fitzgerald sama Louis Armstrong gue suka tuh. Oh. Astrom lu pertama. Bukan. Itu beda lagi dong. Itu ada satu album. Ya. Ada satu album Elevis Geralt sama Louis Armstrong itu ada satu lagu, Moonlight Invermont. Aduh, kacau nih gue pikir dia suka-sukanya yang sekarang-sekarang. Iya ternyata nih. Tapi juga Old Soul ya? Iya, Maggie Jett, almarhum lagu-lagunya dulu, Haji Romai Rama, Lari Pagi dulu zaman-zaman itu. Haji Romai Rama Lari Pagi? Lari Pagi ada lagunya pak. Sampai sekarang bos, oh enggak deh, sampai sekarang lari malam doang. Lagu-lagu dangdut saya senang juga lagu-lagu dangdut. Cinta. Pokoknya teman-teman, nantikan tepok bulu dua, Arya Saloka Alhamdulillah dia mau untuk terlibat dan juga meramaikan di tepok bulu dua. Yeay! Oke lah Arya. Tribute to Istora ya? Akan ada dua, ganda campuran, ganda putra. Ganda campuran Arya Saloka, gue yakin ini pasti menang, pasti menang ganda campuran. Gue langsung beban. Kalau ganda campuran ini yang gue tidak yakin. Lawannya memang kita dari, jadi ini negara serumpun sebetulnya. Indonesia Filipina. Enggak serumpun, enggak serumpun. Indonesia Malaysia. Indonesia Timur Leste katanya. Itu serumpun juga ngasih kita sama Timur Leste. Lo tanya Raul Lemos. Tungguin ya tanggal 17 November, oke? Sukses buat Gadis Kretek juga. Thank you, thank you. 2 November akan tayang di Netflix. Di Netflix. Di Netflix. Aku bilang mau ada kerjaan apa lagi? Hah? Di sini aja saya sama pak. Dan juga good luck buat apa, lo kan nominasi di festival film busan juga. Iya. Di Gadis Kreteknya. Kita ada yang terbaik. Gokil ya Boy, selamat ya. Brother, film TV bareng kita dulu, bro. Gwesin gue. Iya ya? Itu bro. Itu bro. Iya ya? Tadi katanya di sana. Tadi katanya di sana. Iya, di sana bro. Tadi enggak ada bro-nya. Ada bro-nya enggak? Enggak ada sih pak, cuman di sana gitu doang sih. Cuman ada di calon. Oke, Aria Saloko. Thank you Aria. KUNSKA